Al-Fatihah 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 Intinya bahwa Al-Quran itu Benar ya Turunnya Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dari Buatan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu yang mau kita Sampaikan ya Baik Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Menetapkan Orang-orang beriman akan melihat Rob mereka pada hari kiamat Ini ada isbat ru'ya Pendetapan penglihatan Artinya orang-orang beriman akan pasti Melihat ya Rob mereka pada hari kiamat Di dunia mungkin gak bisa kita lihat Allah Tetapi di akhirat kelak Di surga kelak akan Dilihat oleh Orang-orang yang beriman Jadi disini campaikan isbat ru'ya Pendetapan Orang-orang beriman akan melihat Terhadap Rob mereka kapan Pada hari kiamat Nah kita lihat disini Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Dan seluruh para penonton Yang masih setia dan Selalu mengikuti dan memantengilah Acara demi acara yang ada di salam TV Sahabat keluarga muslim ini Asyarah salahnya adalah Ayatin Dhaqar al-mu'allifu rahimahallahu ta'ala Ayati Ithbati Ru'yatillahi ta'ala Al-mu'allif Ini maksudnya Syekhulissalam Menyebutkan Ayat-ayat yang menetapkan Tentang Orang-orang beringan Orang-orang beriman akan melihat Allah Allah Penetapan tentang Ru'yatullah Bahwa itu Allah itu akan dilihat nanti Pada hari kiamat Apa saja Ayat-ayat yang Diturunkan oleh Syekhulissalam Menurutimiyah Rahimahallahu ta'ala Kita akan lihat Minimal disini Saya lihat Satu, dua, tiga, empat Empat Ya Ada sekitar empat ayat Ya Yang disebutkan oleh beliau Tentang Orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka Atau Isbatul Ru'yah Ya Lilmumin Isbatul Ru'yah Tilmuminin Lurabbihim Yaitu penetapan Orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat Kita lihat ayatnya Dan nanti syarahnya Allah SWT berfirman Al-ayatul Ula Ayat yang pertama Yaitu Qawluhu firman Allah Wujuhuy Yawma'idin Nadirah Ila Rabbihah Nadirah Wajah-wajah orang beriman pada hari itu Berseri-seri Masya Allah Wajah-wajah orang beriman pada hari itu Berseri-seri Ila Rabbihah Nadirah Ya Karena mereka melihat kepada Kepada wajah Rabb mereka Ya Ila Rabbihah Nadirah Artinya Kepada Rabbnya Yaitu Mereka itu melihatnya Kenapa wajah-wajah mereka berseri-seri Karena mereka melihat Allahu Tabaraka Wa Ta'ala Begitu Wujuhuy Yawma'idin Nadirah Wajah-wajah pada hari itu Berseri-seri Ila Rabbihah Nadirah Kepada Rabbnya Dia Nadirah Itu Melihat Ya Melihat kepada Allahu Tabaraka Wa Ta'ala Ini terpat dalam surah Al-Qiyamah Ayat 22 Sampai 23 Qauluhu Firman Allah Wajah-wajah Wujuhuy Yawma'idin Nadirah Wajah-wajah pada hari itu Berseri-seri Ya Wujuhuy Yawma'idin Ya Bidalika Al-Yawmul Akhir Yaitu Maksud Hari itu Maksudnya pada hari Kiamat Ya Qauluhu Nadirah Ayy Hasanah Ya Nadirah Artinya Hasanah Itu sangat baik Ya Indah Minan Nadirah Bidad Wahiyalhusun Wahiyalhusnu Yaitu Nadirah Itu artinya Hasanah Kebaikan Baik Indah Minan Nadirah Bidad Yaitu Wahiyalhusnu Yaitu Kebaikan Yani Keindahan Ya Ya dulu Al-Ala Dahlika Qauluhu Ta'ala Hari itu Ditujukan oleh firman Allah Azza Maka Allah Maka Allah Memelihara mereka Dari kejahatan pada hari itu Dari keburukan pada hari itu Wa laqahum Nadirah Wa surura Dan Allah Azza Wajah pun Memberikan kepada mereka itu Wajah yang Apa namanya ini Allah Azza Wajah Memberikan kepada mereka Wajah yang berseri-seri Dan penuh dengan kegembiraan Allahu Akbar Ay Husnan Pi wujuhim Yaitu Keindahan pada wajah mereka Wa sururan Pi kulubihim Dan kegembiraan pada hati mereka Hati gembira Wajah pun akan Tampak berseri-seri Biasanya kan orang begitu Ya Kalau orang lagi senang gimana coba Terlihat dari raut wajahnya Nah Pakai raut kan gitu ya Terlihat dari raut wajahnya Dan hatinya pun Bersenang Hatinya pun senang Ya Senang gembira Kenapa Dengan Apa namanya ini Dengan Wajah Ya Yang berseri-seri Dan Wajah Hati yang senang Karena ada sesuatu tentunya Mungkin karena dia melihat sesuatu Ya Atau karena dia Membayangkan sesuatu Dan seterusnya Dan seterusnya Umumnya kan begitu manusia ya Kita pun ya Kalau ketika Merasa senang Dan gembira Terlihat di raut wajah Dan hati kita pun tenang Hati kita pun gembira Gak susah Gak galau Gitu kan Gak Ya Namanya senang kan Ini gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata ya Nah gitu Intinya bahwa Perasaan senang itu kan Sifatnya juga Apa ya Subjektifitas ya Kembali kepada masing-masing orang Ya Tingkat kesenangan orang juga beda-beda Menyebabkan orang itu senang juga beda-beda Faktor penicu orang itu senang juga berbeda-beda Intinya Kalau nanti pada Hari kiamat Orang-orang beriman ini Kesenangannya itu Akan luar biasa Ketika Wajah-wajah Mereka ini melihat Allahu Tawaraka Wata'ala Ya Ketika mereka melihat Allah SWT akan tampak Di raut wajah mereka Hati mereka akan senang Ya Mereka itu melihat Dan Nazarah itu Dengan Huf Allah Ya Huf Allah Ya Mina Nazarah Dari kata Nazarah Ya Dan disini Dan disini Dijadikan Nazarah itu Muta'ad Disifatnya Bukan lazim Dengan kata Ila Yang menunjukkan Atas Al-ghayah Yaitu tujuan dan maksud Yaitu Pandangan yang Pandangan yang muncul Dari wajah Artinya pandangan mata Dan pandangan yang muncul Dari wajah Yaitu Dengan mata Artinya bukan dengan mata hati Tapi dengan mata kepala Dengan biji mata Gitu kira-kira ya Berbeda dengan mata Dengan pandangan yang muncul Dari hati Maka itu dengan Basirah Dengan pengetahuan Tadabur Dengan penghayatan Watafakkur Dan pemikiran Dan disini Ya Sodara nadar Yaitu Munculnya Penglihatan Dari wajah Ila Rabbi Kepada Rab Allah Zawajalah Likaulihi Karena firman Allah Ila Rabbi Kepada Rabnya Maka ayat ini Memberikan paedah Bahwa Wajah-wajah Yang berseri-seri Itu Yang indah itu Melihat kepada Rabnya Yaitu Allah Zawajalah Bagaimana Maka bertambah indah Bertambah cantik Diatas kecantikannya Allahu Akbar Orang-orang beriman Dua ganteng-ganteng Orang-orang beriman Orang-orang mu'minah Udah ganteng-ganteng Udah cantik-cantik Dalam surga Bertambah lagi Cantik dan ganteng mereka Ketika melihat Ketika mereka melihat Allahu subhanahu Wa ta'ala Wandur Kaipa ja'ala Hadihul wujuh Musta'idatan Mutahayyiatan Linadar ila wajih Allah Azza wa Jalla Perhatikanlah Bagaimana Allah Azza wa Jalla Menjadikan Wajah-wajah ini Siap Ya Siap dan mampu Untuk melihat Kepada wajah Allah Azza wa Jalla Karena wajahnya Sudah berseri-seri Sudah indah Mutahayyiatun Dia sudah siap Linadar ila wajih Dia sudah siap-siap Untuk melihat Kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi hadihul ayati Dalilun Ala an Allah Azza wa Jalla Yurabil absar Maka ayat ini Menunjukkan Bahwasanya Allah Azza wa Jalla Itu dilihat Dengan absar Dengan Penglihatan Dengan mata Inilah pendapat Daripada Ahli sunnah Wal jamaah Jadi itu ya Bahwa Memang benar adanya Ya Allah Azza wa Jalla Itu akan Dilihat dengan apa Dengan dilihat Dengan mata Dengan mata Bukan dengan mata hati Tapi benar Dengan mata Dengan mata kepala Begitu kira-kira Kita rehat dulu Sejenak ya Nanti kita lanjutkan Wastan Dalu ini Setelah yang saat ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat warga musnah Jangan lupa Jangan lupa Para penonton Dimanapun antum-antum Berada Jadi Tadi Kita sudah Sampaikan satu ayat Yaitu terdapat Dalam surah Al-Qiyam Ayat 22-23 Wujuhu Yawma idim Nadirrah Ila rabbiha Nadirrah Wajah-wajah Orang beriman Pada hari itu Hari kiamat Itu berseri-seri Karena mereka Melihat kepada Rob mereka Jadi ayat ini Dikatakan oleh Sheikh Muhammad Ibn Salih Menunjukkan bahwa Yang akan Apa ya Yang akan melihat itu adalah Bukan mata hati Tetapi memang Mata kepala Biji mata Istilah orang Karena disini Katakan Ayat ini Menunjukkan Bahwasanya Allah Itu dilihat dengan Absar Yaitu dengan Mata Maksudnya Mata yang terdapat Dalam wajah Di wajah kita ini Inilah pernyataan Ataupun perkataan Ahlu sunnah Dan mereka pun Berdalil Terhadap demikian itu Dengan ayat-ayat Yang dibawakan oleh Muallif Dan juga mereka Berdalil Dengan sunnah Dengan hadis-hadis Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dinukilkan oleh Sahabat yang banyak Dan dinukilkan Dari sahabat itu Tabi'in Dan Yang banyak pula Dan dinukilkan Dari tabi'in Itu oleh Tabi'ud-tabi'in Yang begitu banyak Artinya Bahwa Apa namanya ini Ayat Yang dipahami Secara benar Oleh sahabat Itu juga Yang dipahami oleh Tabi'in Dan itu Pemahaman tabi'in itu Disalurkan Kepada Tabi'ud-tabi Intinya ini Pemahaman yang Yang apa ya Yang Yang senapas gitu Dari zaman sahabat Sampai Kepada Ahlus Nahbar jamaah Atau pada orang-orang yang Datang Belakangan pada hari ini Semuanya satu Semuanya sama Bahwasannya Allah Itu akan dilihat Pada hari Hari kiamat Ini salah satu nikmat Yang sangat agung Setelah orang-orang Beriman Masuk ke dalam Ke dalam surga Allah Tabarakah Wa ta'ala Dan Nas-nas yang berbicara Tentang Rukyatul Muminina Rabbahum Tentang Perlihatan orang-orang Beriman terhadap Mereka Adalah Tekst-tekst Yang Kota'iyat Sebut Yaitu Jalannya itu Pasti Dan Penetapannya itu Pasti Dan penunjukannya Juga demikian Karena hal itu Terdapat dalam Kitabullah Dan juga dalam Sunnah Rasulullah Yang mutawatir Artinya bahwa Ini gak terbantahkan lagi Bahwasannya Allah Yang akan dilihat Oleh orang-orang Beriman pada hari Hari kiamat Karena darinya Seguh-seguh banyak Baik dari Al-Quran Maupun dari Sunnah Rasulullah Yang mutawatir Yang dimaksud dengan Ru'yah Yaitu Ru'yah Yaitu Orang-orang beriman Melihat kepada Rabb mereka Dan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Mengatakan bahwa Nadar Disini Dengan basar Yaitu dengan mata Hakikatan Tidaklah Mesti darinya itu Tidaklah Mesti dari melihat itu Al-Idrak Yaitu meliputi Semuanya Ya Sebagaimana Pengetahuan Yang terdapat Dalam hati juga Itu tidak 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 Melazimkan Allah itu Bisa diliputi Dan mereka Tidak bisa Meliputi Allah Dengan Pengetahuan Tidak bisa Dan kita Mengetahui Rabb kita Kata Asyik Muhammad S.A.W. Rahimahullah Bikuluh Biar dengan hati-hati kita Tapi kita Tidak Mengetahui Bagaimana Caranya Dan hakikatnya Dan pada hari Kiamat Kita akan Melihat Rabb kita Dengan Mata-mata Kepala kita Tapi Mata kita Tidak bisa Meliputi Allah Tawaraka Wata'ala Itu intinya Bahwa Memang Allah Akan Dilihat Kelak Oleh orang-orang Beriman Pada hari Kiamat Itu intinya Jadi Ayat 1 Sudah kita Jelaskan Terkait dengan Firman Allah Terdapat Dalam Surah Al-Qiyamah Ayat 22 Sampai 23 Ayat yang Kedua Ayat yang Kedua Tentang Pendetapan Penglihatan Orang-orang Beriman Kepada Rabb mereka Di hari Kiamat Terdapat Dalam Surah Al-Mutafifin Ayat yang Ketiga Puluh Al-Ara'iki Yandurun Artinya Di atas Dipan-dipan Mereka Dipan-dipan Mereka Itu Mereka Melihat Dari Di atas Dipan-dipan Mereka Mereka Itu Melihat Yandurun Ini Tidak Disebutkan Lamyazkur Al-Mantur Ilayhi Allah Tidak Menyebutkan Yang Dilihat Kepadanya Yang Penting Mereka Melihat Di atas Dipan-dipan Mereka Mereka Memandang Mereka Melihat Tapi Tidak Dikaitkan Melihat Apa Disini Lepas Gitu Maka Melihat Disini Sifatnya Umum Terhadap Segala Sesuatu Yang Bisa Mereka Jadikan Bernikmat Berlezat Dengan Melihat Kepadanya Itu Maksudnya Disini Jadi Apa Namanya Ini Yang Turun Disini Memang Tidak Tidak Diikat Yang Turun Apa Gitu Tidak Tetapi Disini Menunjukkan Semakin Menunjukkan Bahwa Apa Maksudnya Mereka Melihat Yang Sepatnya Umum Melihat Apa Saja Yang Bisa Menyebabkan Mereka Senang Melihat Apa Saja Yang Menyebabkan Mereka Senang Gembira Gitu Dan Yang Paling Agung Dan Yang Paling Besar Nikmat Nekmat 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 Engkau Engkau Mengenal Engkau Melihat Di wajah Wajah Mereka Itu Nodrotan Naim Iaitu Keindahan Yang Diliputi Dengan Kenikmatan Melihat Yang Nikmat Nikmat Melihat Yang Indah Indah Melihat Yang Lezat Itu Melihat Di wajah Wajah Mereka Engkau Kenal Di wajah Wajah Mereka Nodrotan Naim Yaitu Keindahan Yang Diliputi Dengan Kenikmatan Orang Di dunia ini Bisa kita bedakan Orang yang Lagi Berrezat Dengan Pandangannya Atau Orang yang Lagi sedih Dengan Pandangan Matanya Bisa kita Lihat Dari Bentuk Matanya Dari Wajah Dan Juga Dari Ekspresi Badannya Dan 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 Maka Siakul Ayah Yaitu Arah Ayat Ini Arah Ayat Ini Menyerupai Menyerupai Firman Allah Yang lainnya Wajah Orang Riman Pada Hari itu Naldir Berseri-seri Ila Rabi Naldir Kepada Rabnya Mereka Ini Melihatnya Dan Maka Mereka Melihat Dan Memperhatikan Kepada Segala Sesuatu Yang Mereka Bisa Berlezat-lezat Yang mereka Bisa Mengambil Nikmat Yang Mereka Bisa Berlikmat Nikmat Dengan Memandang Kepadanya Makanya Kata Asyih Muhammad Al-Fatih Al-Fatih Di Antara Nikmat Yang Besar Itu Bahawa Orang-orang Beriman Akan Melihat Mereka Allah Di Akhirat Kemudian Lakin Lakin Nazuru Ahlil Jannati Laisa Kanazir Ahli Dunya Wahunaka Yanduru Insan Mulkihi Fil Jannah Masyirata Alfi Am Yanduru Aqsahu Kama Yanduru Adanahu Min Kamal Niam Lian Insan Lau Kana Nazuruhu Kanazir Fid Dunya Mas Tamta Abin Na'im Jannah Lian Yanduru Ilam Mada Qarib Fayakhfa Alihi Shai'un Kathir Min Hu Jadi Dikatakan Disini Bahwa Lakin Al-Nadar Penglihatan Ahlil Jannah Yaitu Penduduk Sorga Laisa Kanazir Ahli Dunya Bukan Seperti Penglihatan Orang-orang Ada Di Dunya Ya Disana Seorang Manusia Melihat Di Perjalanan 2000 Tahun Allahu Akbar Dia melihat Yang Paling Tingginya Sebagaimana Dia melihat Orang Di bawah Min Kamalin Na'imi Dari Kesempurnaan Nikmat Jadi Orang Di atasnya Itu Sangat Tinggi Sekali Dan Orang Di bawah Dia Lihat Sangat Rentah Artinya Bahwa Derajat Orang-orang Di Sorga Sana Itu Sangat Sangat Tinggi Dan Mereka Saling Melihat Begitu Karena Memang Manusia Kalau Seandainya Dia melihat Penglihatannya Itu Seperti Penglihatannya Di Dunia Artinya Manusia Yang ada Di Jannah Di Sana Kalau Seandainya Penglihatannya Itu Seperti Penglihatannya Di Dunia Maka Dia Tidakkan Mengambil Nikmat Dengan Apa Namanya Ini Tidak Dia Tidak Berlezat Dengan Nikmat Nya Sorga Kenapa Karena Dia Melihat Kepada Yang Dekat Maka Dia Tersembunyi Kepadanya Sesuatu Yang Sangat Bahaya Artinya Bahwa Kalau Kita Di Dunia Ini Penglihatan Kita Dengan Mata Kan Sangat Terbatas Kita Tidak Tahu Apa Di Balik Yang Itu Apa Di Balik Gunung Itu Apa Di Balik Lautan Itu Kita Tidak Tahu Ada Keindahan Lain Makanya Kan Kalau Kita Di Dunia Ini Tidak Bisa Kita Melihat Sesuatu Kecuali Kita Pergi Ke Tempat Itu Atau Bersapar Ke Tempat Itu Atau Kita Main Main Atau Kita Katakan Bertamasya Dari Dan Sebagainya Kan Begitu Nah Kalau Di Akhirat Itu Sepanjang 2000 Meter Perjalanan 2000 Tahun Pun Bisa Kita Lihat Kalau Mata Kita Dunia Berapa Kilometer Bisa Kita Lihat Mungkin 3 Kilometer 4 Kilometer Tidak Nampak Lagi Bahkan Ada Sebagian Kom Muslimin Yang Sudah Diuji Oleh Allah Dengan Berkurangnya Nikmat Mata Sehingga Dia Menggunakan Kacamata Dan Dia Sudah Rabun Melihat Sesuatu Yang Dekat Saja Pun Yang Dia Sudah Bisa Membedakan Apalagi Melihat Sesuatu Yang Sangat Jauh Jadi Dia Bawa Perbedaannya Orang Yang Melihat Di Dunia Dengan Orang Yang Melihat Di Akhirat Bahwa Orang Melihat Di Dunia Ini Dia Hanya Melihat Bisa Melihat Dari Yang Dekat Saja Sementara Melihat Di Akhirat Itu Dia Bisa Melihat Semuanya Dia Tidak Terbatas Jarak Tidak Terbatas Dan Jarak Tidak Dekat Tapi Itu Jauh Jauh Min Kamalin Naimi Dari Sempurna Nikmat Allah Kepada Orang Orang Yang Beriman Yang Telah Masuk Kedalam Jannah Jadi Intinya Bahwa Allah Itu Menyediakan Menyediakan Kenikmatan Yang Sangat Luar Biasa Kepada Mereka Mereka Yang Masuk Kedalam Jannah Kita Lihat Ayat Berikutnya Jadi Ayat Yang Kedua Tadi Jelas Dalam Surah Al-Tak Al-Ara'iki Yang Turun Biar Saling Mereka Melihat Intinya Mereka Melihat Intinya Bahwa Orang-orang Yang Beriman Itu Pasti Melihat Sesuatu Yang Lezat Tentunya Itu Melihat Wajah Allah Tawaraka Wata'ala Bisa Gia Mereka Tavuk Mereka Tavuk Tavuk Mereka Terima kasih telah menonton 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 Banyak kesenangan, banyak kelezatan Tapi tidak hanya berhenti disitu Tidak hanya berhenti disitu Bahkan Allah SWT Memberikan satu nikmat yang Sangat luar biasa kepada mereka penduduk surga Yaitu Allah SWT menampakkan Wujudnya kepada Orang-orang beriman Di dalam surga Maka dia itu adalah Kenapa? Jadi dikatakan tadi bahwa Rukyatullah melihat Allah kepada orang-orang beriman itu satu ni'mat, tapi bukan dari ni'mat-ni'mat surga, bukan bagian dari ni'mat-ni'mat surga sesungguhnya, kenapa? Karena jenis ni'mat dalam surga itu ni'mat badan ni'mat ni'mat badan seperti anhar, ini menikmati badan kita, wa simar buah-buah, wapak wakih sama wa azuwaj istri-istri mutaharah yang suci wa sururul qalbi piha taba'un dan kesenangan hati yang di dalamnya ada taba apa namanya ni ada piha taba'un lakin anabar ila wajihillah lahu ni'ma qalbi dan kesenangan hati itu adalah satu apa ya, satu ni'mat yang diikutkan ya, satu ni'mat yang memang adag ya, terdapat di dalam hati orang-orang beriman ya kemudian lakin anabar ila wajihillah na'imun qalbin tapi melihat kepada wajah Allah itulah ni'mat hati la yara ahlu jannati na'iman afdal minhu yang penduduk surga tidak melihat ya, dan penduduk surga tidak melihat satu ni'mat yang lebih afdal ya, yang lebih besar dari melihat wajah Allah kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah untuk mampu melihat Allah ya ikhwati billah a'azani Allah wa'iyyakum jamin jadi kita berdoa kepada Allah agar kita-kita ini tidak dihalangi oleh Allah untuk melihat dirinya ya, semoga semua para pemirsa salam tipi dan seluruh kaum muslimin dan kaum musliman dapat merasakan ni'mat melihat wajah Allah dan ini satu ni'mat yang tidak ada bandingannya dengan ni'mat-ni'mat lain selamanya tidak bisa ditandingi oleh ni'mat buah-buahan sungai-sungai dan tidak pula yang lainnya selama-lamanya oleh karena itu Allah mengatakan ayat yang keempat jadi ayat yang pertama tadi kalau kita boleh kita ulangi terdapat dalam surah Al-Qiyamah Al-Suruh Al-Qiyamah itu 22-23 wujuhu yawma'id nazirah ila rabbihal nazirah wajah-wajah pada hari itu itu berseri-seri karena mereka melihat kepada Rabb mereka itu ya, terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23 begitu juga terdapat dalam surah Al-Mutawufin Al-Ara'iki Yandurun dan mereka lihat si dipan-dipan itu saling melihat mereka ini saling Yandurun itu mereka melihat kemudian Ikhwati fila'azani Allah wa'iyyakum jamin terdapat dalam surah Yunus Lilladina Ahsanul Husna Wa Ziyadah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan itu Al-Husna iaitu ada Surga Wa Ziyadah Yur'u Yatullahi Tawaraka Wa Ta'ala ya kemudian yang terakhir adalah terdapat ayat yang keempat Al-Ayatul Rabia ayat yang keempat Lahumma yasha'una fiha waladayna mazid bagi mereka penduduk surga itu apa yang mereka akan dahaki di dalamnya waladayna mazid dan kamilah yang akan menanggung semua waladayna mazid dan inilah ya akan ada tambahan ya tambahan ni'mat yang diberikan oleh Allah SWT lahumma yasha'una fiha bagi mereka segala yang mereka inginkan dalam surga itu waladayna mazid tetapi kami akan di sisi kamilah ada ni'mat tambahan ya yang akan diberikan oleh Allah SWT kauluhu firman Allah lahumma yasha'una fiha ayat firjanati kulli maya sha'un ya perkataan perkataan Allah SWT lahumma yasha'una fiha bagi mereka apa yang mereka bagi mereka itu apa yang mereka kehendaki di dalamnya ayat firjanat dalam surga kulli maya sha'un semua yang mereka kehendaki waqad warada fil hadith suhih dan telah datang dalam hadith yang suhih anna rajulan qala lin nabi s.w.t bahwa ada seorang laki-laki yang apa namanya berkata ya kepada nabi s.w.t ya rasulullah wahai rasulullah afir jannati khailun apakah ada dalam surga itu nanti ada khailun ada kuda gitu ya mungkin dia suka kuda disebutkan disini fa'ini uhibbul khaila aku suka kuda ya rasulullah bakal iyu dikhilakallahul jannah pala pala tasha'ub antarkap parosan jika Allah SWT memasukkan aku dalam surga maka maka engkau tidak akan berkeinginan untuk naik atau untuk menunggang kuda ya miyakuta hamra tatiru bika fi ail jannah syikta illa fa'alta ya iyu dikhilakal jannah jika seandainya Allah SWT masukkan aku dalam surga pala tasha'antarkap parosan maka engkau tidak akan masuk gak akan mau masuk gak maukan naik kuda naik-naik kuda ya minyakuta hamra dari ada yakut permata yakut yang merah tatiru bika ya yang termang dengan fi ail jannah syikta ya illa fa'alat apa namanya kemana saja engkau suka ya ke janah surga mana engkau suka bisa illa fa'alat iyu dikhilaka allahu jannah ashab tafizham syahad waladhan ayin ya wahai orang-orang wahai arab badui jika Allah masukkan dalam surga maka engkau akan mendapatkan semua yang baik sendaki sendaki oleh dirimu waladhan ainuka dan kelezatan matamu jadi katakan disana tadi ada orang bertanya ya rasulullah ini hari terdapat dalam riwayat imam ahmad dan yang lainnya bahwa ya rasulullah kalau aku masuk surga di surga ada gak kuda ya rasulullah karena aku suka kuda maka kata nabi sallallam jika Allah memasukkan kau ke dalam surga maka kau tidak akan berpindah untuk kenapa min yakutati hamrok karena ada yakutah hamrok ada permata yang yang biru yang terbang denganmu itu apalagi niak kuda ada suatu benda atau alat yang bisa terbang denganmu di air jannah itu syikta kebun mana atau surga mana yang kau suka ini apa alat itu dia akan melakukan ya wakal Arabina berkata jadi ada ada semacam pengganti koda gitu yang lebih canggih kalau kuda kan pahyaman ini ini bermata merah ada lagi orang yang bertanya ya Rasulullah ada ontah gak dikankan ya maka kata orang Arab ini aku suka ontah maka kata nabi sallallam jika Allah masukkan ke dalam surga engkau akan mendapatkan semua yang engkau dinginkan ya dalam dirimu dan kelezatan matamu jadi disini maksudnya apa ikhwan dan akhwan kalau memberi sekolah bahagia bahwasannya Allah selalu menambahkan kenikmatan yang telah yang telah akhwan jadi bukan hanya sekedar berhenti nikmat jannah tapi itu lebih lagi yaitu melihat wajah Allah dan nikmat itu selalu bertambah dan ditambahkan oleh Allah kepada mereka mereka yang telah masuk ke dalam surga oleh karena itu saya berdoa kepada Allah semoga kita semua para pemirsa salam yang masih hidup maupun yang akan meninggal maupun yang telah meninggal atau yang akan meninggal semuanya kita bisa dikumpulkan oleh Allah dan surganya dan kita bisa masing-masing bisa kita melihat wajah Allah mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh